Pemirsa sembilan rumah di kawasan padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Ya, kebakarnya diduga karena kursletik listrik. Warga di Jelan Kimarogan, Kecamatan Kertopat di Palembang, dikejutkan dengan kebakaran yang menipas sembilan rumah di kawasan padat penduduk. Kencangnya tiupan angin membuat api semakin membesar dan cepat merambat. Sebanyak delapan unit mobil pemadam dikerahkan memadamkan api. Proses pemadaman pun sempat terkendala karena banyaknya warga yang berkerumun. Api pun dapat dijinakkan setelah dua jam kemudian. Dugaan sementara, api berasal dari kursleting listrik. Namun penyebab pasir kebakaran kini ditangani oleh pihak kepolisian polisi Kertopat di Palembang. Tidak ada kerumahan jiwa atas perisiwa ini, namun kurgiri taksi mencapai ratusan juta rupiah.